Saudaraku, banyak orang yang tidak faham bahwasannya memberi makan dan minum itu dalam Islam adalah salah satu cara untuk mendapatkan amal jariah. Jadi banyak orang memikirkan amal jariah itu hanya membangun bangunan, hanya membagikan Al-Quran sehingga dihafal intinya fisikal bentuk materi saja atau material ya. Lebih ke masjid, lebih ke bangunan, lebih ke jalan, lebih ke sumur gitu kan. Padahal sebenarnya ada hal-hal lain yang bisa menjadi penyebab amal jariah diantaranya makanan dan minuman. Jadi hadith Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad, ini rahasianya di hadith ini. Kata Nabi SAW, Tidak ada makanan atau minuman yang dihidangkan untuk orang lain. Kecuali Allah, atau dihidangkan buat diri sendiri juga masuk sebenarnya. Kecuali Allah jadikan bagian dari makanan dan minuman itu berkah. Maksudnya berkah, kata para ulama, dia akan berada di tubuh orang yang mengkonsumsinya selama dia masih hidup.